Seperti inilah simulasi pemungutan dan perhitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Jumber Jawa Timur Giat ini melibatkan ratusan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dari 31 kecamatan di Jumber Simulasi didesain sama persis berikut posisi petugas di tempat pemungutan suara agar mampu memberikan gambaran kepada para penyelenggara teknis khususnya KPPS yang bertugas melakukan pemungutan suara dan perhitungan di tempat pemungutan suara Kegiatan ini juga merupakan bentuk mitigasi, kekurangan ataupun kendala agar nantinya para penyelenggara dapat memahami tugas pokok saat proses pemungutan suara Pertama kan kita ingin memastikan kepada pihak-pihak terutama adalah penyelenggara itu sendiri untuk memastikan apakah memang faktanya nanti mereka sudah ada kendala atau tidak atau sudah memahami prosedur atau tidak dan begitu, karena beberapa hal kita sering menemukan kayak tadi kita menemukan ada kendala di dalam akses untuk disabilitas khususnya yang prosedur daya kita berharap nanti ke depan itu bisa dimaksimalkan, diproposionalkan, dan direlevasikan disesuaikanlah kemudian bagi pihak-pihak terbangga keputusan juga biar bisa melihat, oh ternyata persiapannya sudah mendekati ini dan lain sebagainya sehingga kita membayangkan bahwa nanti pada hari hanya kita bisa semakin yakin itu bisa terserah mungkin bahwa kawan-kawan penyelenggara khususnya KPPS dan lain sebagainya termasuk dalam ini itu bisa memahami lebih teknis terutama juga bagaimana ruang TPS seperti apa karena ini kan ada beberapa yang baru termasuk pemantau kan boleh masuk kalau dia sudah terdaftar di sebulan sebelumnya sebagai pemilih pindah itu memang tetap normal kalau yang dulu disebut DPTP tapi memang fungsinya sekarang adalah kayak dulu DPK atau daftar pemilih khusus itu memang memfungsikannya karena dia menggunakan identitas karena tidak masuk di DPT maka dia tetap menggunakan waktu jam setelah jam 12 simulasi ini juga mempersiapkan semua proses pemungutan suara hingga perhitungan serta persiapan tempat pemungutan suara yang fasilitasi pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik atau pemilih disabilitas simulasi untuk pemungut hitung ini memang perlu dan harus dilakukan karena memang kita salah satu tujuannya untuk memitigasi sebetulnya untuk memitigasi persoalan persoalan timbul nanti di DPS dengan alasan kekurang pahaman atau pengetahuan teman-teman SDM di tingkatan DPS atau teman-teman KBPS sehingga proses simulasi ini kan memang dilakukan seperti yang sebenarnya sehingga tidak ada yang di improvisasi atau di skip gitu jadi kita mengadakan simulasi sesuai dengan sebetulnya dan sesuai dengan PKPU yang dimana dia bisa mengatur skemanya letaknya itu persis seperti itu nah itu berkaksud itu kan dilakukan supaya pertama teman-teman penyelenggara tidak kaget gitu ya jadi sudah terbiasa dan sudah tahu bagaimana tata caranya nanti pada saat yang akan menjelokan dari DPS yang hadir hari ini kita undang teman-teman semua PPK 31 Kecamatan, Ketua dan Angkota berikut sama DPS, DPS yang di wilayah Kecamatan Matrang karena kita sedang mengadakan simulasi Kecamatan Matrang tapi nanti ini akan di breakdown pengetahuannya melalui bintang-bintang yang akan diselenggarakan di masing-masing Kecamatan dan Desa yang akan diundang teman-teman Komisi Pemilihan Umum Jumber juga akan menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta edukasi terhadap penyelenggara pemilu baik tingkat kecamatan dan desa sebelum tanggal 27 November 2024 Dari Jumber, Yudi Sadi, Jumber 1 TV melaporkan